Ditariknya rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 mendapatkan respon dari sejumlah masyarakat. Beberapa masyarakat menilai pentingnya RUU PKS demi menjaga perlindungan terhadap perempuan. Danya atau ditarik dari Prolegnas RUU PKS ini menunjukkan bahwa DPR tidak berpihak kepada kemanusiaan di mana pelajar yang sebenarnya menjadi objek atau korban dari kekerasan itu atau persoalan seksual ini banyak itu terjadi di korbannya adalah pelajar. Makanya kami berpikir atau kami menganggap bahwa DPR belum berpihak kepada kemanusiaan. Kalau tahun ini ditunda, maka 2021 harus menjadi program prioritas. Saya rasa mungkin harapan masih ada ya. Saya dengar saya memang tidak menjadi prioritas ya. Makanya saya bilang acara-acara seperti ini juga harus diturunkan pada level yang lebih praktikal dan lebih masyarakat, artinya biar tekanan kepada DPR itu lebih tinggi. Artinya tidak hanya di tata akademisi, aktivis, tapi juga masyarakat luas itu sadar akan pentingnya RUU PKS ini. Karena kan yang jadi korban kan kebanyakan perempuan di daerah-daerah. Mungkin terutama yang tidak terliput oleh media. Nah ini saya kira gerakan ini penting. Itu juga penting. Kemudian lobby politik juga harus diperkuat. Saya kira seperti itu. Soalnya melihat kondisi sekarang, khususnya di Jawa Timur yang viral kemarin, saya sempat mengkaji sedikit bahwasannya emang kekerasan ini benar-benar sangat merisaukan kaum perempuan, khususnya kaum perempuan. Bagi itu pesan-pesan untuk DPR apa ini? Pesan-pesannya semoga DPR ini semakin tegas menegaskan RUU ini. Terima kasih. Soalnya melihat kondisi sekarang, khususnya di Jawa Timur yang viral kemarin, saya sempat mengkaji sedikit bahwasannya emang kekerasan ini benar-benar sangat merisaukan kaum perempuan, khususnya kaum perempuan. Bagi itu pesan-pesan untuk DPR apa ini? Pesan-pesannya semoga DPR ini semakin tegas menegaskan RUU ini. Terima kasih. Korban-korban yang tidak mampu untuk mengadu, karena mungkin budaya patriarki juga ya, kan dari beberapa diskusi juga dikatakan kalau misalnya perempuan itu kan suka di nomor 2 kan, sehingga ketika perempuan mengadu, takutnya perempuan itu malah dijadikan kambing hitam, ya memang kamu lah yang pakaiannya seperti ini, seperti ini gitu. Kalau disalahkan. Iya gitu. Semua negara, eh semua negara, semua agama mengutuk itu kekerasan. Dan kekerasan perempuan ini seringkali terjadi di ranah privat, sehingga banyak yang tidak tahu itu. Berarti Anda melihat RUU PKS sangat penting saat ini untuk disahkan? Sangat penting untuk disahkan, saya harap di DPR tidak ada lagi pro kontra, tetapi semuanya pro untuk mengesahkan RUU PKS ini. Tim TV Mumu memeritakan. RUU PKS itu menginginkan agar... Terima kasih. Terima kasih.